Oke Selamat Wow musiknya Oke selamat Selamat malam Malam subuh tepatnya Malam subuh menjelang pagi Balik lagi bersama gue Brando Di channel Winda Bersudara Kali ini guys kita bakal bermain game Story lagi Gue gak tau ini genrenya apa Apakah ini genrenya RPG atau apa ya Yang pasti Game nya katanya mengharukan dan sedih Guys ya Dan ya Welcome buat temen-temen yang nonton live dan replay Semoga game ini bisa menemani Kalian di malam hari Ataupun temen-temen yang telat nonton Dan menonton replay Oke Langsung saja kita mulai New game Halo semua malam guys Jadi ini game bisa dibilang game yang udah lama banget Tapi katanya story nya bagus banget guys Jadi kita nikmati ya Seperti apa bagusnya coy Baru kali ini gue sempat memainkan game nya ya temen-temen Dan ini mode dewasa Jadi Ngon izin untuk fokus Baca story nya dan tidak baca chat Apalagi kalau text ya Mungkin kalau lagi gak text gue bisa baca-baca chat sedikit demi sedikit guys ya Masih ada bocil Ya bocil nonton aja guys ya Musiknya kegedean apa kurang guys Loh ada tabrakan di luar Genter game story RPG kah Ada yang kecelakaan guys di luar guys Pas ya suaranya ya Dokter Rosaline Eh kamu ngeliat kemana Niel Oh harus pake moss mainnya ya Eh excuse me Aku mencoba menghindari sebuah Tupa yang lewat Tiba-tiba dari anta-beranta Oh ini tupainya guys Ini tupainya coy You run over it anyways Oh tupainya udah mati guys Lo lari dan lo mengenai pohon Kata dokter Rosaline Lihat jangan khawatir Ini adalah mobil perusahaan Tenang aja guys Ada asuransi guys Apa kamu bercanda Boss bakal bunuh kita Hmm Aku cuma berusaha menyelamatkan seekor anjing Dia seperti anjing ya kata dokter Watts Maini omawari bang Oke abis ini ya Hah dia lebih tepatnya adalah pencinta kucing Gila bahasa Inggris gue bagus juga ya Gue belajar bahasa Inggris itu dari game-game begini guys Kenapa dunia ini sepertinya sangat rumit Baiklah Nah itulah pokoknya guys ya Ada yang gak ngerti gue gak bisa translatin guys Oke sekarang Kamu harus tulis laporan ya Kata dokter Rosaline Siapa dua orang ini guys Ayo kita ambil peralatan di dalam mobil dan bergerak Alright Oke guys kita sudah main guys Rupanya mainnya point and click temen-temen ya Ini guys ya Mau gue klik-klik aja nih Oke dapet equipment RPG kah Oke kita dapet barangnya Ayo pergi Right click to toggle menu or cancel Dr. Neil Watts Ali Specialist teknik Sigmund Corp Senior member travel agent Alright Oke ada equipment Box ini sangat berat Apa yang ada di dalam box ini guys Aku tidak tau guys Oke lanjut aja deh Gue harus ngapain nih guys Nah ini gue baru bisa baca chat guys Tori dan musiknya the best Kata Yogi Oh gitu ya Nih guys ya Udah meninggal tupainya guys Oke kita dapet equipmentnya temen-temen Haruskah gue kesini Oh bukan Itu jalan raya guys Besok live gak Live gak ya Isinya peralatan dokter bang Kayaknya Iya Exactly guys Oh gak bisa Gak bisa Kita harus ke atas guys Ke atas dulu temen-temen Alright Gue ke atas dulu guys Oh kesitu Ada dua ya Ada dua jalan ya Gue bisa ke kiri atau ke kanan Gue akan pilih ke kanan aja ya Hey jangan lupa mobilnya Aku baru ingat Oke gue akan coba dabbing suara cewek ya Kalau cewek ya Hah Kamu sangat pengertian Loh mobilnya ditinggal gitu Ini ada item rahasia kah guys Akhirnya to the moon Mantap Ada item rahasia gitu Atau apa gitu Yang bisa gue ambil-ambil Ada batu gak bisa dilewat Siapa yang menaruh batu disini Mungkin itu adalah bagian dari security system Hah kita udah ada waktu buat ini Kata dokter Rosaline Ayo coba kita dorong batu ini Mungkin kita bisa menemukan Apa namanya Ranting pohon Lalu kita congkel Oh tunggu dulu Atau mungkin kita bisa Menyudahi malam ini Dan menyalahkan itu Kita dorong pake tangan guys ya Coba kita dorong pake tangan guys Baiklah hitungan ketiga Satu Dua Tiga Kata dokter Rosaline Bisa didorong guys Pake tangan guys Gak perlu pake Lah kok batunya melompat-lompat Seperti slime What? Kata dokter Rosaline Apa itu? Itu bukan sebuah batu Apa itu guys? Ayo kita harus pergi sekarang Kata dokter Rosaline Oke Baiklah Kita akan mencoba Mencari tau itu apa Kata dokter Rosaline Baik Kata dokter Watts Oke lanjut lah guys Ini game horror Serius nanya Bukan game story guys Tapi bukan horror Kita kemana lagi nih guys Ke atas ini Let's go Kita terjebak di sebuah hutan Teman-teman dan adik-adik yang telat nonton Dimana tempat ini adik-adik semua Di pagi hari Ada sebuah rumah Ada sebuah rumah Yang besar Apakah ini rumah hantu teman-teman Dimana ini guys? Apakah harus Aku masuk ke rumah ini? Di atas ada sebuah Mercosuar Tapi kita gak bisa ke Mercosuar itu guys Mungkin kita harus ke Coba gue akan explore di kanan dulu teman-teman ya Kita kanan dulu gak ada apa-apa Berarti udah pasti masuk ke rumah dong Udah pasti kita masuk ke rumah guys Masuk rupa Jangan lupa salam Oh iya Jangan lupa ketok pintu dulu Bener-bener-bener Wow Ini dia wanita yang bermain piano tadi guys Mama Mereka disini Kata sebuah bocil Seorang bocil Oke ada ibu-ibu di atas Nama gamenya apa bang? Nama gamenya Roblox Bukan tempat yang buruk untuk pensiun ya Kata dokter Rosaline Hah aku bisa melakukan yang lebih baik Kata dokter Watts Oke asif malam Kamu bisa membenci atau mencintai itu Kamu tau jawabannya Kamu tau jawabannya Dasar kamu burung hantu bodoh Oh burung hantu sih Mereka bicarakan apa guys Tak mengerti aku guys Oke mungkin bakal menjadi malam yang panjang Kata dokter Watts Aku tau Kata dokter Rosaline Dan aku ragu mereka punya kopi Diamlah kata dokter Rosaline Mereka lagi ngomongin apa guys ya Dan kenapa dua orang ini tiba-tiba nyasar di rumah ini guys Lautan Memberikan pancaran Dan akan menyanyikan sebuah lulebay Lulebay itu nyanyian gitu guys ya Notro your blood ring They won't Oke itu gue kurang paham Gue paham tapi susah ditranslatin guys Ke Indonesia guys Jangan lupa Eh ambil peralatannya Bodoh kata dokter Rosaline Buset yang cowok dibego-begoin mulu guys Sama yang cewek guys Kocak banget dah Malam bang Iya malam semua guys Jadi kita masuk disini Oh masuk sendiri Ini cutscene kayaknya guys ya X1 Rupanya dari tadi itu masih kayak prolog gitu ya Aku tidak pernah memberitahu siapapun Tapi aku selalu Pikir mereka ada di Lighthouse Lighthouse yang merkku suar guys ya Hah Lily siapa lagi nih Dokter Watts dan dokter Rosaline ya Aku Persium Aku menduga Wah cantik sekali lagunya guys Cowoknya kasar banget Ceweknya justru yang kasar Terima kasih sudah datang Maaf tidak Apa namanya Terima kasih sudah datang mendadak Ih lagunya bagus banget guys Lagunya indah banget guys Tidak apa-apa Aku juga bisa memprediksi kematian Loh kok tiba-tiba ngomong itu ya Apakah kamu Are you the patient's daughter Apakah kamu pasiennya Anaknya pasien Apakah kamu anaknya pasien Oh enggak Gue cuma Pengurus rumah Kata Lily Dan ini anak-anakku Sarah dan Tommy Kata Lily Ini bukan pekerjaan yang Nine to five job Nine to five job Sembilan jam ya Sembilan jam dalam lima hari Itu maksudnya guys Dan Johnny membiarkan kita Oh dia pembantu guys Dia ini pembantu teman-teman Cewek ini pembantu Dan dia dibiarkan Untuk tinggal di rumah ini Oleh tuan rumah yang namanya Johnny Begitu Apa namanya Asumsi gue bener gak Yang udah pernah mainin guys Oh kayaknya Johnny Orang yang kita cari Kata Dr. Rosaline Johnny Kata Dr. Watts Dengar Kalau anak-anak yang kita harus urus Kayaknya Bukan deh Tidak 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 Dia hanya memilih Untuk dipanggil seperti itu Si Johnny kan Memilih dipanggil seperti itu Dia sekarang ada di atas Dengan dokternya Waduh Ayo ikut sama aku Kata Lily Oke kita ikut dia guys Let's go guys Oke Ayo kita ambil Ambil kotaknya Lalu pergi Alright Oke guys Ada yang sudah mulai mengerti Alur ceritanya Tapi jangan spoiler guys ya Oke Dia let's head upstairs Before I drop this Oke Kayaknya ini dari penangkapan gue Temen-temen Ini menceritakan seorang Dua dokter yang ingin berusaha Menyembuhkan dua Eh menyembuhkan Seseorang yang sakit ya Sakitnya kita masih gak tau Dan orangnya yang sakit itu siapa Antara anak kecil Atau orang dewasa Gue gak tau Salah satu cara Untuk mencari tau ya Ayo itu adalah meneruskan Perjalanannya guys Kita harus melanjutkan Dan ke atas Tapi sebelum ke atas Gue akan ngecek Ngecek Oh rupanya gak bisa guys Kita harus langsung Ke atas temen-temen ya Let's go Yes Let's go upstairs Siapa yang sakit temen-temen Oke mereka pergi Ini kayaknya bocil-bocil itu guys Siapapun yang bisa datang pertama Akan memainkan melodi Oh iya bener guys Sebut nama guys Ketik sebut nama aja Yang mau disebut nama Yang nanti nightbot yang sebut nama guys Oke ini dua anak tadi ya Dua bocil tadi guys Dan mereka jago sekali bermain piano It's good to be back here guys Dengan game-game seperti ini temen-temen Terakhir gue main game-game seperti ini Dulu bocil kematian Belum menyerang Kita main Suikoden 2 temen-temen Di jam gadang ya Dan akhirnya kita bisa bermain Game with soul Game dengan jiwa Tapi gue belum tau guys Ini sebagus apa ceritanya Jadi we will see aja Kita liat aja temen-temen ya Oke Anak-anak itu jago banget Bermain pianonya Saat Di umuran Di seumuran mereka Hey kamu yang bilang Jangan bong-bong waktu Kata dokter Watts I'm an incidentally I'm the one Is carrying the weight Of small meteorit Karena lu gak usah Gak usah bong-bong waktu Gue lagi Bawa barang yang berat banget Kata dokter Watts Ya ayolah cepet Rupanya kotak itu berat Dari tadi guys ya Oke jalan coy Oh itu dia guys Itu dia pasiennya Oh pasiennya bapak-bapak rupanya ya Oke ini dia pasiennya guys Oke gue coba ngomong Kembali dulu Oke kamu siap Kamu siap Buat setup Look around dulu ya Ntar ya Gue pengen explore rumah ini Bentar guys Gue penasaran dengan rumah ini guys Rumah ini seperti Rumah orang kaya Yang sangat besar Dan digambarkan Dengan gambar Dua dimensi Dan pemiliknya sudah pasti Bapak-bapak sudah tua Orang kaya juga guys Ini adalah WC Ada sesuatu di WC Oh rupanya itu hanyalah sebuah lampu Bukan apa-apa guys Berarti kita harus langsung Set up Untuk Membantu medical dokternya Bapak-bapak yang sekarat ini ya Langsung aja kita ngomong sama dia guys Dokter He's unresponsive at this point Dia tidak bisa bergerak Di saat ini Tapi dari yang kelihatannya Dia masih bisa sadar Masih Dia sakit Tapi masih bisa merasa Masih bisa Mendengar mungkin Sulit mengatakan Berapa waktu yang tersisa Untuk dia hidup Tapi aku harus cepat Oke Gue harus ngapain nih Sampai jam berapa bang Live-nya sejam kali guys ya Gue harus ngapain nih guys Halo bang Halo Semua Set machine ngomong ke Lily Oh iya iya yang tadi ya Oh iya Set machine Down Thank you tadi yang bilang ya Thank you banget Oke baiklah Kalau kalian sudah siap Sebentar dulu ya Kata Lily Ditulis oleh Ken Gau Apa ini guys Oh lagunya jadi serem Thanks yang bilang Ada bang Rijat Siapa bang Rijat dulu guys Yang mau caper di malam Nah hari di jam Begadang Bisa siapa bang Rijat dulu guys Oke Are you sure A common household Apakah kamu yakin Kemampuan rumah ini Powernya bisa cukup Listrik mungkin ya Maksudnya Jangan khawatir Kata Dr. Watts Kita adalah expert Kita adalah ahli Ah sial Kata Dr. Watts Standard procedure Tenang aja Nggak usah panik Ini adalah standard procedure Wow Wow alat canggih bro Oh ngapain mereka guys Bagaimana kabar dia Kata Dr. Rosaline Dia tuh bapak-bapak yang sekarat ya Tidak baik Kata dokternya Jika aku harus bilang Dia tersisa Satu atau dua hari lagi Untuk hidup Itu waktu yang banyak Kata Dr. Rosaline Nggak lah Satu dua hari Sebentar lah guys So you too can grant him Anyways Jadi kalian berdua bisa Memberikan apapun yang Bapak Bapak tua ini inginkan Kata Lily Setidaknya kita akan mencoba Anjay Deg-degan gue Aku jadi merinding ya Tapi kita biasanya Selalu sukses Karena kita hebat Jadi dua dokter ini guys Dr. Rosaline Sama Dr. Watts Sepertinya ya Adalah dokter yang hebat guys Yang bisa menyembuhkan siapapun Jadi apa Keinginan dia Kata Dr. Rosaline Bulan Bulan Kata Dr. Rosaline Yah bulan Dia mau ke bulan Bapak ini mau ke bulan guys Keinginan terakhirnya Sebelum dia meninggal Dia pengen ke bulan Bapak ini makin gila Dan semakin gila ya Kata Dr. Watts Jadi Kamu bisa melakukan itu Nggak kata Lily Bisa Tergantung Kata Dr. Rosaline Maksudnya Dia mau bilang yes Temanku Kolegaku Si Dr. Rosaline Mau bilang yes Ini dia kayak Memastikan ya Dr. Watts Coba kamu cerita dulu Tentang klien kita Kenapa dia mau ke bulan gitu Coba ceritakan sedikit Oke Aku tidak tau terlalu banyak Kata Lily Johnny adalah orang tua Yang aneh Selama dua tahun terakhir Dia sudah bekerja disini Selama dua tahun terakhir Aku bekerja disini Sorry Maaf Lily yang bekerja disini Dia jarang banget ngomong Dia bekerja sebagai Craftman ya Tukang Apa ya Craftman ya Craftman Sepanjang hidupnya Dan istrinya meninggal Dua tahun lalu Aku tidak tau Terlalu banyak Details tentang dia Jadi si Lily ini Pembantu guys Buat yang baru gabung ya Jadi dia gak tau apa-apa Dia cuma bantuin si Johnny doang guys Dan dia baru bekerja Kurang lebih dua tahun Katanya segitu Aku mau tau lebih banyak Nah Dr. Watts mau tau lebih banyak guys Siapa ini Kita semua penasaran guys Johnny ini siapa Kenapa dia sekarat Kenapa dia pengen ke bulan Sangat membingungkan Oke Kalau kamu bisa berkeliling di rumah ini Mungkin kamu bisa menemukan sebuah info Tukang pahat Craftman Tukang pahat Kata faris Oh tukang pahat ya Mungkin ya Gue gak berani ngomong guys Takut salah guys Baiklah Aku rasa Johnny tidak akan keberatan Kalau kalian berkeliling di rumah ini Semenjak Memang dia Menyuruh kalian berdua Untuk bekerja Untuk menyembuhkan dia Alright Oke baiklah Kalau begitu Kata Dr. Rosaline Baiklah Ayo kita main detektif-detektifan Craftman Peran rajin Thank you move it Peng rajin Ini ngaruh gak guys Siapa yang mau kalian kontrol Untuk keliling rumah Mencari informasi tentang Johnny Dr. Watts yang cowok Atau Dr. Rosaline Teman-teman Apa ya Mungkin gue akan pakai yang Dr. Watts kali ya Gue pakai yang Dr. Watts aja Kali yang cowok guys ya Baiklah aku akan melakukan itu Aku akan menjadi Sherlock Holmes Seperti di drama Teater musikal Dr. Watts aja Dr. Watts guys Aku ingat dulu Kamu memainkan Sebagai Watson Kata Dr. Rosaline Kayaknya Dr. Rosaline Sama Dr. Watts ini Satu sekolah guys Apa mereka suami istri Atau pacaran Intinya mereka berdua Jadi dokter Di saat mereka dewasa Dan mereka Dipanggil-panggil Orang-orang kaya Untuk menyembuhkan orang ya Contohnya Si Johnny ini ya Oke Kita akan menggunakan Satu perusahaan bang Partneran Iya-iya Kita akan menggunakan Si ini ya Si Kampret Dr. Watts ini ya Dan mencari informasi Kenapa Si Johnny Si kakek yang terkapar itu Ingin ke bulan Dan siapakah Johnny ini guys Gimana so far So far kalian tertarik Dengan ceritanya teman-teman Dan adik-adik Yang nonton di pagi hari Yang nonton replay Ini gue kemana nih Ke sini ya Ke bawah sini ya Eh gak bisa Cara ke sini gimana tadi ya Gak bisa guys Ini kah Ini WC tadi di bawah guys Oke coba kita cek di WC teman-teman ya Gak ada apa-apa di WC Oh ini ada sesuatu nih Bisa gue search Foto Oh bukan ini cuma lampu doang guys Eh cara luarnya gimana tadi cena Gimana tadi cara luarnya Oh kita dikasih barang Dapet remote passion monitor Itu akan memberikan kamu update Tentang statusnya Johnny Aku harap Ini nih Ini karakternya guys Si dokter WC sering sarkasme dan sering lawak ya Aku harap tidak ada tombol Meledakan diri Oke Johnny Jantungnya Johnny Dimonitorkan dari item ini guys Waduh Jangan bilang gue harus ngecek-ngecek terus itu guys Jangan bilang gue harus ngecek-ngecek ini terus coy Kita set dulu guys ya Set dulu guys Set dulu Set dulu Takut game over guys Nih guys Jantungnya Johnny Jangan sampai Johnny meninggal Mungkin kalau Johnny meninggal Langsung auto game over guys Kok gak bisa sih kesini Oh bisa-bisa Ada pintu Ada pintu disitu guys Jam 12 malam teman-teman Gak perlu dicek Gak penting Kata Dian Oh kata ada Dian Ibnu tuh guys Gak perlu dicek rupanya Kata Dian Ibnu guys Gak perlu dicek Aman guys Ini bocol-bocol yang main piano di bawah ya Cara Apa yang kamu mau Kamu bisa tolong aku buat keliling rumah ini Oke kita minta bantuan bocol-bocol guys ya Nyokap lo nyuruh gue buat keliling rumah Baiklah Aku akan mencoba Nah kenapa Kenapa mungkin Aku rasa aku butuh Diakini itu aja Diakini the fuck Bagaimana menurutmu Tommy Tommy yang bocol nih Bocol yang cowok Aduh mereka mau apa cu Oke kalian mau apa What do you punk swans Kita mau 1 triliun dolar What Candy can mom Atau candy can Yang mama sembunyikan dari kita Oh kita harus cari candy can kayaknya guys Baru dia kasih informasi buat Ngelilingin kita Di rumah ini Ada Permen Yang di tempat tinggi Di self Di Buku lemari ya Lemari buku Itu ada di kitchen Di dapur Nyokap gue Menaruh itu Saat kita lagi latihan musik Tolong ambilkan itu Dan kami akan Memberikan kamu tour Di rumah ini Bagaimana menurutmu Kata Sarah Oke Tidak ada pilihan lain guys Tidak ada pilihan lain guys Kita harus membantu Bocol-bocol ini dulu ya Untuk bisa Anak-anak ini Memberikan kita informasi Tentang rumah ini Rumahnya si Johnny ini guys Dapur Kita harus ke dapur guys Abang main dari rekomendasi Aku kan bukan dari rekomendasi Ilham The kitchen door By other stairways Oke oke Coba ya Kita ke bawah dulu guys ya Kita coba ke bawah sini Kitchennya dimana ya Ada yang tau gak Bocil besok libur tuh guys Bang Rijat Nama Bocil besok libur gak guys Ada yang versi Indo ya Kalau ada yang versi Indo Lebih enak Gue gak usah capek-capek Ngedubbing Ngetranslatin guys Gue lagi nyari dapur temen-temen Dimana kayak dapurnya Where is the dapur Dan karakternya gak bisa lari juga guys Aduh terkunci coy Bang ini live atau replay Ini replay Si Watts gak bisa kabur guys Emang lambat gini larinya Di bawah tangga warna hitam dapurnya Ini kah Apakah ini dapur Oh ini dapur Ini dapur Oke itu dia permainnya Oh itu dia permainnya Wah gak bisa gak bisa Terlalu tinggi pun Untuk orang dewasa Masih terlalu tinggi guys Oke Watts ulai dumen Masih terlalu tinggi Untuk orang dewasa Aduh Gue pasti kekurangan kopi Biasanya gue gak Gak akan menyerah Dan pasti ada cara Untuk menggapai Setinggi itu Oke kita cari sesuatu Mungkin kursinya didorong Oh ini nih Lihat nih ada kursi kecil Bisa didorong guys Oke gue akan dorong Dorongnya begitu coy Apaan sih Oke Mendapatkan permen Candy cane Nice Nice Ah buya Kayak enak prepare ya Akhirnya aku mendapatkan Permain Untuk bisa Menenangkan bocil-bocil Yang main piano Tapi gokil loh guys Ini dua bocil ini Masih bocil gini Main pianonya udah kayak dewa guys Dorongnya kurang estetik Iya dorongnya aneh banget Mereka belajar dari mana ya Oke Baiklah bocil-bocil Aku sudah mendapatkan Permain yang kalian minta Mungkin ini It's probably a decade old And taste like rubber Permain ini Umurnya udah tua Tapi kalian bisa Menggunakan permain ini Sebagai Tongkat jalan Tuh udah gue bilang guys ya Dokter Watts ini guys Dia suka sarkasma Dan nyindir Dan ngelawak Kalau yang cewek tadi Dokter siapa yang cewek Ada yang inget namanya dokter cewek Siapa guys Yang cewek lebih serius Yang cewek siapa namanya tadi ya Udah keras dan berdebu Baiklah dimana kita mau mulai Rosaline Thank you Gals Thank you yang udah Thank you yang udah Catch up with me Thank you yang udah mengikuti story Rosaline guys ya namanya ya Oke kita udah ngasih permainnya Sekarang Dari mana kita mulai Kata dokter Watts Aku tau Aku tau Ada tempat ade di basement Kata si cewek Yang cewek bocil Aku rasa itu bukan tempat yang aneh Aku tidur dulu Oke selamat tidur Yang mau tidur guys Hah maksudmu Ruangan aneh seperti apa Kamu akan melihat It's weird We need to get the kids Kita harus mencari kunci dulu Terlebih dahulu Oke 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 Old man inside the book The old man Old man tuh Johnny ya Si Johnny Menyembunyakan kuncinya Di dalam buku Pelajaran Yes Waduh kita harus cari item lagi Cong Bukunya dimana itu guys Dimana itu bukunya guys Apaan sih mode dewasa Tapi pembawaan masih kayak bocil Hey the fuck man Ini namanya menghibur coy Di saat kendala capek dan lelah Walaupun mode dewasa guys Masa gue coba kita lihat text ya Masa ini nih bocil-bocil Ini gak ter Bukan ini Aduh gimana ya Bingung Pusing banget gue nih guys Masa gue bacanya Walaupun mode dewasa Masa bacanya begini Ah di dalam Toko buku Kuncinya ada di dalam Ruangan lucu Di atas rak Ya gak gitu juga guys Ini youtube band Mau se Mode dewasa Mau sehapapun Entertainment Harus pembawaan yang menghibur guys Masa gue bacanya begitu Aduh mau toxic Mau toxic gak tega guys Jangan toxic ya Sabar Sabar Gitu guys ya Walaupun sudah jam dewasa Bukan berarti jadi lemes gitu lah Harus tetap semangat coy Harus Menghayati bro Harus bisa menghayati guys Aduh Anyway Tadi gue mau cari apa guys Kunci ya Kita mau cari kunci ya Masa gue baca teksnya begitu Oke kita Tommy melempar bukunya Di luar sana Dan Ada peperangan buku Ya gak mungkin gitu lah guys Siapa tadi yang ngomong tuh Cari namanya guys Ke basement lagi bang Gak bercanda guys Oke kita fokus story lagi ya Gue akan berusaha Translate sebaik mungkin guys Dan sebisa gue Oke jadi intinya Johnny menyemunyikan Sebuah kunci guys Disini ya Di buku Tadi saya inget gue di buku Tapi buku yang mana Gue gak tau juga coy Gini kah Oke Waduh ini ada Ini buku panjang guys Ini kayaknya gak usah gue translatein Kayaknya ini ya Kayaknya ini gak usah gue translatein guys Atau gue harus baca Siapa tau Nyelip disitu kuncinya Oh gak usah guys Oh itu langsung dapet Bener kan Langsung dapet guys Oke udah dapet kuncinya Aku berpikir Apakah Johnny bener-bener Pernah membaca Semua buku yang ada Di ruangan ini Kata Sarah Eh kuncinya gue udah nemu Cong Mau ada buku-buku disini Dave nothing I don't know about Tapi aku gak tau Buku apa aja yang ada disini Kata Tommy Eh kuncinya gue udah dapet loh Gue harus kemana lagi guys Coba kita baca-baca Semua aja kali ya Kita baca semua guys Kuncinya udah dapet kok tadi Yang ini gak bisa Yang bawah gak bisa guys Aduh ada lukisan Aduh hampir gue injek lukisannya Udah keluarnya kali ya Ke basement yang Ke basement kata Dan Ke basement Oh basement yang tadi bawah lagi coy Tapi gak mau dikasih keluar Dan Dan udah bisa-bisa Oke kuncinya udah dapet Balik ke basement Oke kita bisa membuka Ruangan aneh yang ada di basement sekarang Karena kita udah menemukan kuncinya Kata Sarah Oke kita ke basement coy Ini kan ruangan anehnya Nah itu dia guys Ruangan aneh depan sini guys Oke Jadi ini basementnya Kita akan Bermain petak ompet disini Kata Sarah Bukan bermain petak ompet Kocak gue mau ke pintu ini Ayo kita buka langsung ah Wah terbuka teman-teman Oke Ruangan apa ini Ini guys yang maksudnya Ruangan aneh tadi ya Kok gue jadi agak deg-degan juga ya Gelap seperti Gue disini Kata dokter Watt The fuck Apa ini guys Kenapa banyak kelinci disini Teman-teman Ada seekor platipus Hah makhluk mengerikan Makhluk kecil mengerikan Kok jadi horror Coba kita pok Pok itu artinya sentuh ya Di toil gitu Di toil guys Oke mungkin gue akan ambil aja Oke kita dapet mainan platipus Ada broken music box juga Ada banyak mainan Bukan mainan Apa namanya Kertas lipat Tapi bentuknya kelinci Wah gue gak bisa masuk guys Gawin dah gak tidur Enggak Origami ya Origami bener Origami Terus gue gak bisa kesana Gak bisa guys Origami Origami Bahasa yang lebih tepat ya Apa kamu melihatnya Kata Sarah Lagunya jadi horror ya Jadi horror lagunya ya Dari kapan bang Ada waktunya Di garis merah youtube nya guys Apakah Kamu tau Dari mana asal Kelinci-kelinci itu Gak tau Kata Tommy Si Johnny Gak mau ada siapapun yang kesana Jadi kita tidak pernah bilang dia Lagunya bagus banget Musiknya nih game bagus banget cuy Sumpah cuy Sebenarnya ada lebih banyak dari itu Kata Sarah Dimana kata Dr. Watts Di dalam Merkusuar yang sudah teraniaya Eh abandon bukan teraniaya Apa abandon Abandon terhiraukan ya Yang sudah gak kepake Amu mau lihat Aku punya kuncinya Buat kemerkusuar itu Usang Terbengkalai Terbengkalai Bahasa yang lepet Teraniaya Goblok Gaming Terbengkalai Bukan teraniaya Terlantar juga bisa guys Oke Baiklah Ketebak aja Kalian juga harusnya gak boleh kesana kan Kata Sarah Oke Ingatkan gue Untuk Ingatkan gue Jangan selesai Jangan selesai Jangan selesai Jangan selesai Jangan selesai Ingetin gue Jangan sampai kalian Ini ya Macem-macem ya Jadi kamu mau pergi ke Merkusuar ya Kata Tommy Agak dingin sih Di luar Tapi Wah gue takutnya Pilihannya tuh Membuat bad ending guys Tapi gue penasaran Gue gede guys Langsung aja deh Kita go to see The lighthouse ya Lagunya Sigara enak-enak Emang bang Kata Drake Oh si Gihara yang bikinnya Ah bodo amat Sama Dr. Watts Oke Oh to the heck We need I'm Dr. Watts Maaf salah Ah bodo amat Gue Dr. Watts Dan gue Tidak akan pernah dihentikan Bahkan oleh angin Sekalipun Anjay Let's go Kita akan kick some bats Wah gokil sih Ini karakter Dr. Watts ini guys Dia itu Kayak Overconfidence Suka sarkasme Suka ngelawak Gue penasaran Apakah akan berbeda Dialognya Kalau kita pake yang Rosaline ya Langsung aja guys Tunggu cek dulu Takutnya Takutnya si Kampret mati guys Oh gak Detak jantungnya masih aman ya Temen-temen ya Masih aman Oke ini dia guys Yang dimaksud-maksud Dua bocil ini Merkusuar Yang sudah usang Kita harus pergi Kita harus pergi Oh gak Kita harus pergi ke gerbang Timur Tenggara Selatan Dan memutar Untuk ke Merkusuar itu Hmm Karena kita tidak bisa terbang ya Harus memutar guys Memutar ke south dulu guys Mutar dulu ke bawah Kenapa lagunya begini ya Mutar sini kah Kiri kah Bener gak sih So far so good ya Halo Bang Merano Iya halo semua Apa kabar Lewat sini kah Apakah jalanku salah guys Kalau kelewatan Bilang guys ya Yang udah pernah main Tapi jangan spoiler Betul kah Ntar gue takutnya salah jalan guys Malah tambah jauh guys Bener-bener ke bawah Oke bener Wah ini nih Ada disini Bener-bener Hah apa Apa yang ada disini Kata Dr. Watts Oh Main no Oh Ini guys Batu tadi yang bergerak coy Oh batunya bisa bergerak juga Kayak slime ya Oke gue gak akan kehilangan batu ini Rupanya batu itu miliknya Tommy guys Aku akan menyembunyikan ini Menyembunyikan Menyembunyikan batu ini Jangan lihat Aku tidak punya waktu buat ini Oke kita udah tutup mata Batunya disembunyi sama Tommy Baiklah Ayo cepat kita akan pergi ke bari ke suar Kita bawa lagi guys Wah Misterius batu itu guys Batu apa itu Aduh apa tuh berasap Kata Sarah Orang bodo mana Yang menabrakan mobil itu Itu adalah Dr. Rosaline Di fitnah coy temennya Padahal awal-awal Dia yang nyetir ya Padahal awal-awal Si Dr. Watts yang nyetir Di fitnanya Ke Dr. Rosaline Temen yang cewek guys Oh Dr. Rosaline Kata Dr. Watts Wah parah guys Fitnah lebih kejam Daripada pembunuhan ya Oh ada squirrel Kok jadi kayak game RPG guys Eh jangan khawatir anak-anak Aku bakal urus ini Loh kok jadi game RPG guys What What is this man Kenapa menjadi game RPG coy Louders Musiknya epic banget lagi Ada fighting scene ini Fighting scene ya Eh jangan serang Atau aku akan bilang Bilang ke ibu Kamu animal abuse Jadi pokemon nih Jadi meripok Ya nanti dia akan manggil Polisi kalau kamu bunuh binatang Ah ayolah Aku tidak Sebenarnya ingin Apa kamu tidak suka roleplaying Ini kayaknya easter egg ya Kayaknya ini cuma easter egg doang guys Easter egg RPG guys Lu jago bahasa Inggris Enggak biasa aja guys Oke Kamu harusnya malu Dasar penyiksa binatang Kata Sarah Ayo kita namakan dia Teddy Oke Eh ayolah Gue udah capek Udah kacau banget malam gue Kita lanjut lagi ke Mercosuar Temen-temen Battle doma Gak ada battle nya Kayaknya itu easter egg doang guys Oke let's go ke atas Ini dia Mercosuar yang kita cari-cari temen-temen ya Bang live di Nemo aja Oh iya ya Ntar deh guys Oke kita ke atas ya Ke Mercosuar Yang katanya disini ada origami-origami kelinci temen-temen Dan sampai sekarang kita pun belum tau origami kelinci itu buat apa Dan kenapa Johnny sangat menyembunyikan ruangan-ruangan yang isinya ada origami kelinci temen-temen ya Oke tunggu dulu ada apa disana Kuburan In memory artinya Untuk mengenang River A.Wilds Jadi ini kayak nama kan Nama orang kan River A.Wilds Hah? Kata Dr. Watts Apakah dia istrinya John? Gak tau kata Sarah Ayolah cepat Lighthouse nya ada disini Ya langsung guys kita ke lighthouse Ada apa di lighthouse ini temen-temen Please jangan bilang ada setan disini guys Enggak lah Enggak Ini bukan game horror guys Solo guys Ini bukan game horror guys Bener dong ada origami kertas yang lain guys Ini dia Kata Sarah Oh itu ada yang berbeda sendiri Ada yang pake baju Ini yang pake baju guys Origami kelinci dengan beberapa warna Hei Kayaknya Minggu lalu kita kesini Origami multi Multi warna ini Origami dua warna ini Gak ada disini Waduh Oh iya Johnny kayaknya Gak sempet datang kesini Sebelum Johnny sakit Dan terbareng tempat tidur Kata Sarah Dua warna Apa maksudnya dua warna Kayak game misteri gitu ya Bisa dibilang game misteri guys Gak tau gue gak bisa mendebak-debak guys Kita liat aja Apakah cuma aku doang disini Yang ketakutan melihat semua ini Kata dokter Watts Ya cuma kamu yang ketakutan Kata Tommy Yap Kata Sarah What the fuck Ada yang manggil gue Oh telpon Telpon Ah Sudah kuduga Kata dokter Watts Pasti dokter Rosaline Iya ya Kita datang Santai Blah 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 Baiklah kita harus kembali Ke Johnny dan yang lainnya Dan buat Kertas Origami aneh ini Aku ambil aja Kata Siwa Karena emang ngerisih Udah diambil guys ya Udah diambil guys Oh Oke ini dia guys What the kaktus Where are you doing Itu ini bahasa slang ya Ini maksudnya Ngindir gitu guys What the kaktus Where are you doing Yang bisa diartikan juga Where the fuck Are you going Where the fuck Where are you Where have you been Lebih tepatnya itu Where have you been ya Bahasa lebih proper Guys ya Gue lagi membakar semut Dengan kaca mata pembesar Dengan kaca pembesar ya Kaca pembesar Itu dia sarkasma lagi guys Menggunakan bulan Oh iya ini kan malam hari ya Gak ada matahari guys Cringe gak sih lawakannya guys Lawakannya Dr. Watts Cringe gak sih Oh iya by the way Ini Apa pembawaan gue yang cringe Susah Ngejok Ngejok mulu dari tadi coy Apa pembawaan gue Ngetransletin yang nge cringe Lawakan science coy Lawakan science guys Oke Ya Tuhan Sangat sulit Untuk menjadi pintar Akhir-akhir ini Ah kamu cukup jago Dalam Membuat jokes-jokes Kata Dr. Rosalian Eh By the way Helmmu ada di Sofa Cepat pakai Dan kita akan berusaha Untuk melakukan yang terbaik Oke Let's go guys Sofa-sofa-sofa Dimana sofanya Oke ini shit Ini dia guys Kamu siap atau tidak Ayo kita mulai Kata Dr. Watts Ini teknologi apa lagi Cok Tudemun 2 Emang ada Tudemun 2 Itu apa guys Helm apa itu Loh 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 Buruh bocil tidur Iya bocil tidur guys Nonton besok aja Nonton replay Loh 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 Ini apa guys Ini adalah Memori terakhir Yang bisa diakses Bukan time machine Bukan Bukan Astral Ini masuk ke Memori orang guys Oh teknologi mereka Masuk ke Memori orang Coy Kapanpun Kamu bisa melihat Posisimu Dan juga Moss Di top of screen Apa itu maksudnya Wait Gue ngerti Gue ngerti Gue ngerti Iya ini masa lalu Kemungkinan Memorinya Johnny Memori terakhir Johnny Johnny Orang tua misterius Yang terkapar Dan menyembunyikan Banyak origami Di 2 ruangan Ruangan basement Bawah tanah Dan juga Ruangan Merkusuar Oke ada piano disini Forever Johnny Heywiles Hah lagu apa ini Sepertinya ini lagu Yang diulang-ulang Terus-menerus Kata Dr. Watts Ada Cici Kimi guys Cici Kimi Katanya bagus game ini Apa Cici Kimi dulu guys Keluar rumah Bang-berang Terus ke kiri rumah Kata sapi Oke oke siap-siap Atau ke bawah dulu Perlu kah gue ke bawah Keluar ke kiri Ke kiri Cerita game ini Tentang apa Masih gak tau guys Tentang dokter-dokteran Sama Cici Kimi dulu guys Halo bang ya Halo semua Oh my god What the fuck Apa itu guys Hantu guys Oh itu gue yakin Istrinya Johnny bro Johnny Kata Dr. Rosaline Merinding gue denger musik-musiknya coy Johnny masih sehat ya Belum sakit guys Kunjungan yang mengejutkan Kita tidak terlalu banyak Mendapatkan pengunjung Di sekitar sini Namaku adalah Dr. Eva Rosaline Dan ini adalah kolegaku Dr. Von Metternhorn Dr. Lorenzo Von Metternhorn Kenapa Lorenzo-nya di Italik ya Itu pasti penting guys Sesuatu guys Dr. Neil Watts Apakah kamu Familiar dan kenal dengan Sick Moon Agency of Life Generation Oh ini kayaknya perusahaannya guys Perusahaan tempat kerjanya Dr. Rosaline sama Dr. Watts Oh jadi kamu dari agensi Salah suara Oh jadi kamu Dari agensi Ah cukup kebetulan Aku baru saja berpikir Untuk memanggil kalian Lily Bisa tolong ambilkan teh Oh bukan coy Ini bukan istrinya guys Ini Lily pembantunya guys Sorry sorry Salah salah Lily Sebenarnya kalian Kamu sudah memanggil kita Hah maksudnya Loh kok ilang kok Dipanggil Cici Kimi Iya Tunggu apa guys Cici Kimi Ngetik apa tadi guys Sorry ketutupan Kami disini untuk Memenuhi kontrak kami Untuk masa depan Hey Hati-hati Kamu bisa jatuh ke jurang Dan kita harus reload Memori ini Neil Diam Berikan kehormatan Apa Show some respect Nah ini cuma program Tau gak sih lo Aku tau Tapi ini adalah Memori terakhir Yang ada di otak dia Dan kita harus Bekerja sah Guys ini game Ingetin gue sama apa Tau gak guys Loki Loki guys Loki Multiverse Kita jangan sampai Mengacau Walaupun ini cuma Memori ya Oke thank you Yogi Endrawan Sudah menjelaskan Ke viewer yang lain Loki Yang paling buruk Kita kan cuma bisa Ngerestart Memorinya aja Kata Dr. Watts Kenapa kamu mau Buang-buang waktu Seperti itu Kalian Kalian disini Untuk membawaku Ke bulan kan Yes Betul Johnny Aku rasa Aku Punya waktu Yang menyenangkan Tapi naman Tampaknya tak cukup Kata Dr. Watts Jadi Kalian berdua Bisa Mewujudkan Mimpiku Untuk ke bulan Bisakah Sekali lagi Kutanya Kalian berdua Membawaku ke bulan Musiknya indah banget Bang Iya musiknya indah banget Kita sebenarnya Tidak bisa Tapi mungkin Kamu yang bisa Loh kok Musiknya bagus tuh Ada Bang Livander juga guys Lagi pula Kita benar-benar Penasaran Kenapa kamu Pengen banget ke bulan pak Aku gak tau Gak apa-apa Kamu bisa cerita ke kita Penting untuk kamu Jujur Sehingga kita bisa Membantu kamu Membawa kesana pak Johnny Atau mungkin Kamu mau Harta Kekayaan Ini sotoy banget Dokter Watts Kamu pasti punya Alasan dong Kata Dokter Watts Alasannya apa nih Kita gali disini guys Kita gali informasinya disini guys Jujur aku gak tau Tapi aku bener-bener Pengen ke bulan Ya intinya aku pengen ke bulan Gak tau apa alasannya Dia sange emang bulan kali guys ya Udah bapak Gak sorry guys Merusak suasana Maaf Kita masih belum tau Dia pengen apa ya Aku sudah bisa Menebak Kalau ini bakal sulit banget Kata Dokter Watts Lagi pula Johnny Kita disini Akan membantumu Kita harus Pergi ke masa kecilmu Tapi itu adalah Jarak yang panjang Untuk bisa ke memori Masa kecilmu Oh kita mau travel lagi guys Kita mau time travel Ke memorinya Yang dari yang paling dalam Paling Di masa kecilnya Teman-teman ya Jadi kita harus Traverse through your memories Istilah-istilah Time first ya Istilah-istilah multiverse guys Yang ada di Loki guys Ini gue kurang paham guys Intinya kita mau mengakses Memory dia yang terdalam Yaitu memory Masa kecil dia ya Jadi dengan kamu Memperbolehkan Permisionnya Ijinnya Jadi kita bisa mengakses Memory terkecil Saat dia masih bocil guys Saat kita mengakses Waypoint jalur Ke masa kecilmu Kita akan kembali Kesini Jadi dari situ Kita bisa tau guys Kenapa Johnny ini ingin ke bulan guys Gue jadi Semangat loh Gue baru Baru pertama kali ini Semangat untuk bercerita guys Karena emang bikin penasaran Coy ceritanya Biasa Kadang gue ngefake guys Let's go Oke intinya Kita harus tau You'll need to have More The point is You'll need to have More To say Oke intinya Kita perlu Lu Ngomong Lebih dari Aku tidak tau Lu jangan ngomong I don't know Terus Oke 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 Nggak usah bacot Kalian berdua ya Asalkan Kalian bisa Membantu gue Untuk ke bulan Secepat mungkin Aku akan membantu Sekarang kita akan Melompat ke memorimu Yang terdalam Kata dokter Rosaline Kita butuh item Yang penting Yang kamu miliki Apakah kamu punya Memento Atau sebuah item Yang bisa Merrepresentasikan Masa kecilmu Kata dokter Rosaline Oh Oh itu co Kelinci Kelinci Warna guys Oh Lah itu Kelinci dua warnanya Ada catatan To the moon Perlu lagunya Iya guys Prepare Ya Prepare Oke gue baca dulu guys Ya Waduh Oke Complete the moment Oh ini puzzle Puzzle guys Puzzle dulu guys Apa yang harus gue lakukan Wait what Gitu doang Udah gitu doang Gampang guys Maaf telat bang Itu puzzle Iya iya Oke momento Sekarang bisa kita Jadikan alat Untuk time travel ya Let's go Activate Tunggu dulu Bagaimana dengan privasi ku Saat masuk kecil Kalian gak mungkin kan Melihat aku lagi coli Saat aku lagi puber Pertama kalinya Oke gak ada text itu guys Maaf Oke Kita akan berusaha Mengindari semua Hal-hal yang terdapat Perlu kita lihat Kata dokter Rosaline Tapi Untuk Kebanyakan kasus Terkadang Kita tidak bisa membantu Kalau emang harus keliatan Terpaksa kita melihat Wuh Time travel lagi guys Time travel lagi coy Masa kecil Johnny Apakah ini masa kecil Johnny loh Masih gede Johnny nya Oh dia memang jago Band piano guys Oh enggak enggak Oh ini nih Ini dia Oke kita balik lagi ke kiri Oh gak bisa Kurang kurang jauh Kurang jauh Ini terlalu dekat Ini dia masih gede guys Oke kita akan mundur lagi kah Aku lupa untuk menanyakan Semua ini Kelinci-kelinci origami Kata dokter Watts Ini jujur Sangat menakutkanku Karena disini Bener-bener Kayak psikopat Kayak sini Apa maksudnya Si hobinya si Johnny ini Bikin-bikin origami kertas Gini ya Apa dia mendengarku Gak mungkin dia mendengar aku Eh mendengar kita Kata dokter Rossaline Oh dia bisa denger guys Itu mungkin hanya bagian Dari memori kecilnya aja Kata dokter Rossaline Dia merinding gue co Marah dia guys Oke Kayaknya bener deh Dia bisa denger kita Oke Gak usah bacot Cepet cari momento Dan kita langsung pergi dari sini Interact with object Establish 5 memory link Wah ini ngapain guys Jadi serem ya Jadi serem guys Oke cari-cari Oh cari gitu guys Cari bola-bola itu Aku telat Enggak Gak telat guys Oke momento Dapet lagi Hah Salah kah Ini jadi agak-agak Serem dikit game-nya ya Dapet momento lagi Harus urut kah Udah nih Johnny 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 Apa ini Backpack Ada tas tua Tas tua Gak bisa diapa-apain Tas tua Ini apa Minuman Ada botol juga Oh rupanya Olive oil ya Eh olive Buah olive guys Oke itu memento juga Nice Dua memento lagi temen-temen Oke tiga memento Ntar gue pengen baca nih Apa sih Oh ini semacam Apa ini Buku-buku Itu buku ya Buku ya Satu memento lagi yang ungu guys Coba gue ngomong sama dia ya Jangan Kalau kita gak jelasin keberadaan kita disini Dia bakal jadi gila Eh gue bakal jadi gila Harus kah Jangan-jangan Gak boleh Gak boleh diapa-apain guys Oh memento terakhir di bunga 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 Iya iya Oke udah berhasil nih guys Gampang banget rupanya Langsung aja kita kelinciin lagi Oh gak bisa Gue harus ngapain nih Gue harus kemana cenah Mana nih guys Besok pagi live Kayaknya enggak deh guys Abis ini aku tidur guys Boneka platipus Oh iya boneka platipusnya Iya 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 Ke kiri 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 Travel aja ke masa kecil Caranya gimana Teken apa co Kemana cenah Ke payung Payung Ada yang bilang payung Charge ke payung Payung lantai bawah ya Tadi kayaknya gue liat payung deh Dekat piano ya Gue liat payung Gue liat payung tadi Mana ya Platipus deket piano Payungnya mana ya Tadi perasaan gue liat payung dah Lantai dua apa lantai atas guys Lantai dua ya Dekat jendela Mana sih Oh itu payung coy Gue kira bola guys Oh ini guys Langsung aja kita pecahin Haduh oke Oh itu payungnya pecahin What the fuck was that Kata dokter Rosaline Apa kata dokter Watts Oke Udah cukup Gue udah capek sama semua ini Kata dokter Rosaline Capek kenapa Oke prepare prepare Momento baru guys Dengan payung ini Kita bisa travel lagi Ke masa lalu ya The corner of Can flip Enter diagonal Oke 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 puzzle lagi guys Oh Ngerti aku Adik-adik Itu adik-adik Buat yang nonton replay Di pagi hari ya Atau besok ya Yang gak merasa Adik-adik Yang gak usah direspon guys Oke nih Sabar guys Sulit juga bro Kok sulit Kok susah ya Sudah ya Gak segampang yang gue kira coy Susah juga ya Oke teori ngasal Kita pake teori ngasal guys Teori asal-asalan coy Trot Oh dikit lagi Ini kontrol loadon juga nih puzzle ya Oh diagonal bisa ditekan juga guys Diagonal juga bisa Oke gue ngerti Gue ngerti Siapa tadi yang bilang diagonal guys Oke berhasil guys You can now travel The memento umbrella Oke kita bisa travel guys Langsung Kembali lagi Ke masa lalu Ke kiri Aku Keren semua yang bilang Yang bilang aku guys Belok lagi ke kiri Kita gali terus informasi Mengenai kakek ini ya Saat sudah hujan Aku rasa Lebih baik Kita hujan-hujanan Daripada kita Oke gue gak ngerti itu guys Gue gak ngerti itu guys Oke Sepertinya Memori ini Hanya Muncul Dalam waktu yang sangat singkat Kita harus mencari Momento yang panjang Sehingga kita bisa Mundurnya jauh Kata dokter Rosalin Kalau gak ini bakal lama guys Ini kayak memori-memori Mundur tapi singkat-singkat Semua guys Ah Gak usah bacot Kata dokter Watts Nikmati aja Pemandangannya Aduh mencari-cari lagi coy Kita harus mencari-cari Memori lagi guys ya Oke gue akan mencari Memori lagi Mungkin di dalam sini Require 3 bars Of memory link To proceed Harus cari ini dulu guys Cari memori dulu guys Malam bang Iya malam semua Dimana lagi memorinya ya Harus cari memori Terus buat mundur guys Jadi intinya yang Telat gabung Kita mau mencari Informasi tentang kakek ini ya Dan ini ada pelatipusnya juga By the way tuh Dia megang pelatipusnya guys Itu dimana lagi Memori yang lain coy Ini pohon Udah tadi pohon Pohon Udah aku klik pohon Dimana lagi ya Pohon yang lain kah Pohon yang ini Mungkin bisa di klik Pohon yang ini Gak bisa Gak ada yang bisa di klik lagi Gak ada lagi guys Yang bisa di klik Ke bawah kah Mencet lagi Kakek itu bang Coba gue mencet lagi Kita ngomong sama kakeknya lagi ya Lah iya Muncul cenah Oh langsung tiga Muncul tiga Langsung dapet dua Thank you banget bro Oke aku jujur Aku rasa I just don't think This animal has the right to exist Jujur menurut gue Pelatipus gak layak untuk hidup Buset jahat banget Hey Dunia ini gak cukup besar Buat kalian berdua Tapi dokter Rosaline Oke gue udah bisa masuk ke Merkosuaranya ya Berarti ya Kita butuh dua memory lagi guys Ini sudah selesai River Apa yang sudah selesai Seperti kamu Aku bisa melihat Dia disini setiap hari Dia tuh perempuan ya Dia tidak akan sendiri lagi sekarang Iya ada hantu gue baru liat Ada hantu Ih lagunya sedih banget coy Aku tidak mengerti mengapa Tapi aku ingin tetap Ada dalam keinginanmu Aku reakin Anya sangat berterima kasih Kepada kamu Anya siapa lagi Siapa lagi Anya guys Tapi saat aku sudah pergi Siapa yang akan menjaga kita Ini cewek banyak iya Ini kakek banyak cewek ya Siapa ini guys Siapa kamu Hah Lah dokter Rosaline ya coy Nama gue Eva Gue cuma lewat Kok aneh ya Ini lagunya bagus banget coy Bayangkan guys Ini gak ada musiknya guys Pasti hambar banget guys Musiknya indah sekali temen-temen Gue baru pertama kali Seri gue udah beberapa kali guys Tapi gue Untuk kesekian kalinya Gue bermain game Dengan musik-musik indah Seperti ini guys Akhir-akhir ini gue bermain musik Eh bermain game dengan musik Selama ini gue bermain game-game yang rusuh coy Untuk menyenangkan hati-hati bocil guys Akhirnya man I can play this kind of game again coy Beautiful music Beautiful story Musik yang sampai meresap ke jiwa guys Oke kita lanjut ya Maksudnya seindah Undertale Bisa dibilang begitu guys Apakah kamu dia istrimu? Nih ini gue agak aneh disini guys Kenapa tadi dokter Rosaline yang dari Masa sekarang Dia kan masuk ke Merkusuar Sama dokter Watts Tiba-tiba ada dokter Rosaline yang lain disini guys Dan dari perawakannya kulitnya lebih gelap guys ya Ini bocil rasis masih ada jam segini tampar-tamparin guys Berbeda guys Ini dokter Rosaline nya beda coy Kita lanjut guys Yah namanya River Yah namanya River Hah itu nama yang spesial Musik Hollow Knight Wah boleh juga tuh der Hollow Knight juga susah Seru 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 Harusnya tidak terjadi seperti ini Enggak udah masuk Rosaline yang tadi itu udah masuk guys Dia tidak harus melakukan ini kata John Tapi dia Kamu tidak akan mengerti Aku pun tidak mengerti Tuh ini beda guys Eh Lah iya ya Oh iya Oh iya dia belum masuk tadi coy Oke sorry sorry Gue yang salah guys Iya belum masuk berarti ya Dokter Rosaline belum masuk guys Sorry 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 Maaf 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 Maklum guys Udah malam guys Kenapa warna kulitnya berubah ya Apa efek Efek cahaya Kenapa Tidak seperti itu guys Dapet note Anya Anya itu siapa ya Anya Ntar gue kepo guys Anya guys Anya Geraldine Gak mungkin guys Oh Anya ini ada note disini ya Anya itu adalah Seseorang Yang pastinya perempuan Yang Sangat dipedulikan Dan sangat disayang oleh John dan River guys Alright Oke kita ke atas teman-teman Oke akhirnya kamu nyampe juga Kata dokter Watts Apa yang kamu lakukan Aku menikmati pemandangan Di bawah Kata dokter Rosaline Apalagi Kamu menemukan sesuatu disini Kata dokter Rosaline Hah Aku menemukan banyak hal Sesuatu yang sangat besar Kata dokter Watts Hah Tempat ini Sepertinya kosong Kata dokter Rosaline Ini adalah merkusuar Apa yang kamu harapkan Masih belum ada Origami-origaminya guys ya Oke Ayo kita bertemu disisi lain Persiapkan dirimu Loh 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 Oh gak bisa Oh gak bisa guys Harus ada momento Oke momentonya satu lagi Loh ada Loh ada dia lagi coy Ada John lagi guys Oh dari dia Dikasih sama dia Yaudah Langsung aja Ke memori selanjutnya Oke pecahin kacanya Kita pecahin platypusnya guys Nice Oke kita lihat ya Ini bakal membawa kita sejauh mana guys Kalau ujung-ujungnya masih Masih tua-tua juga Johnny-nya Aduh PR juga coy Dan kita harus puzzle lagi ya Seperti biasa ya Platypus Puzzlenya platypus Dan makin banyak puzzle-nya guys Sebentar Oke All right Menarik Sangat menarik guys Sebentar ya Wah susah bro Sulit guys Tapi gue akan mencoba ya Oh rupanya gampang guys Emang gue nya terlalu pintar Apa gue nya yang hoki guys ya Oke Kita bakal Balik lagi ke masa lalu Bukan balik ke masa lalu sih istilahnya guys Kita Mengakses memori si Johnny Di masa lampaunya guys Jadi ini bukan time travel guys ya Ini lebih tepatnya Apa ya Ya itu guys Masuk ke memori orang Lihat guys Johnny-nya makin muda Dan ada seorang cewek disini Ini guys Ini guys Semuanya guys Semuanya akan terbongkar disini temen-temen ya Memory travel Betul Rio bagus Oke suaranya sudah tidak kakek-kakek lagi berarti ya Cukup 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 Setelah aku membayar operasimu Kamu pasti bisa hidup Jadi kamu gak usah khawatir Oh ini river guys White lie Tunggu white lie Istilah white lie itu buat apa guys ya Guys ada yang tau istilah white lie White lie Kebohongan putih guys Duh lagunya sedih banget coy Ada yang tau istilah white lie Kebohongan putih Kebohongan putih itu Bohong untuk kebaikan guys Istilahnya apa ya Bukan munafi kocak Naif Naif ya Naif Naif coy Naif Jangan naif John Kata river Jangan naif John Kata river Itu yang kamu biasa katakan kan Kebohongan putih John Kukunya mau nangis guys ya Gue udah mulai menerka-nerka guys Ini istrinya sakit guys Bisa kayak kita Cukup John Aku tidak suka saat kamu berbohong Aku sudah menghitung pengeluaran Aku tau ini akan menjadi seperti apa Kenapa kamu mencoba untuk meyakinkanku lagi Dan bertentangan dengan keinginanku Kita butuh uang Untuk membayar biaya pengobatan river Kata John Aku tau A nya sangat berarti untukmu Tapi ini Ini sudah terlalu berlebihan Aku Maksudku Dia bahkan tidak Kamu tau apa yang membuat aku bahagia Johnny Apa Kamu yakin ingin tau Baiklah Kalau begitu Kata river Aku harap Kamu bisa Membantu Dengan itu Hah apa sih maksudnya River Saat surat Surat tagian datang kesini Aku tidak tanda tangan Aku tidak akan tanda tangan Lalu apa yang akan kamu lakukan Dengan uang itu Sorry Lalu terserah kamu mau melakukan apapun Dengan uang Yang seharusnya menjadi tagian pengobatanku Terserah kamu kata river Tapi kalau kamu mau memenuhi permintaanku Yang terakhir Aku mau Kamu menggunakan uangnya Untuk Membereskan Dan membangun rumah It's to finish building that house Untuk menyelesaikan Pembangunan rumah Rumah yang mana Merkusuar kah Bukan kan rumah ini dong Jadi Setiap kamu Hidup Tiap harinya disini Disana Kamu mau menjaga dia Untukku Dia tuh A nya ya Bicara dengan dia Temui dia Dan juga yakinkan dia Her Ini yang dimaksud river A nya guys Aku tidak mau A nya sendiri lagi Dan bagaimana denganmu Kata John Bahagia Aku akan menjadi bahagia A nya mantannya serius Johnny Kata river Yes River Aku membuat ini Untukmu Apa itu Oh itu kelincinya coy Oke sekarang Kamu kasih tau aku Apa itu Kata river What Apa Aku tidak tidur Oke ya Selamat tidur Gak usah banyak Bacot Kasih tau aku Apa itu John Klinci Seperti yang suka Kamu buat Origami Origami Klinci Apalagi yang kamu Lihat dari Origami itu Kata John Eh kata river Terbuat dari Kertas Apalagi yang Kamu lihat Buka mata Batinmu Perhatikan Klinci dua Warna itu Apa yang kamu Lihat Johnny Kata river Badannya kuning Dan sisanya Biru Kata Johnny Bagus Apalagi Mata batinmu Belum terbuka Dengan sepenuhnya Lihat baik-baik Johnny Bingung Lihat river Gak ada apa-apa Disitu Aku mau Ngarang lagu Untukmu Oke Loh kok Tiba-tiba Terus Si Johnny Belum jawab Itu Kelincinya Apa Woy Johnny Lo belum Jawab Lo Buka mata Batin Lihat Kelinci Itu Apa Gitu Oke Anyway Lanjutlah Lanjutlah Baiklah Johnny Tiba-tiba Dia Mengalihkan Pembicaraan Guys Oke Aku mengarang lagu Buatmu Kamu mau dengar Dia mengalihkan Pembicaraan Oh Bener guys Bener Memang begitu Dia mengalihkan Pembicaraan Oh emang Begitu guys Bayangkan Ini divisualkan Guys Bayangkan Ini divisualkan Dengan animasi Coy Johnny Coba Lihat Kelinci Itu Apa ini Anya Aku tidak Melihat Apa-apa Coba Perhatikan Baik-baik Cuma Kelinci Buka Mata Batinmu Lihat Baik-baik Johnny Kelinci Biru Dan Kuning By the way Anya Eh by the way River Aku membuat lagu Buatmu Gitu guys Kalau di Ditranslatkan Dengan visual Karena ini Cuma teks Eh by the way Ada by the way Ada lagu Buat kamu Gitu ya Jadi kalian ngerti ya Kalian mengerti ya Dapet ya Feelingnya ya Kamu gak harus Membawa pianonya Kesini Kata River Aku bisa mendengar Suara piano Lentunan pianonya Hanya dengan Pintu terbuka Itu guys Saya paham ya Oke dia akan memainkan Sebuah piano Teman-teman Lagu ini Berjudul Untuk River Kliche Kliche apa ya Kliche tuh Dramatis Ini Hanyalah Tempat Menaruh isi Hatiku Kliche Kliche Siapa hanya Yang dibicarakan Dari tadi Kata Dr. Rosaline Anjir Cantik banget Lagunya Jika dia sangat penting Haruskah kita Melihat Memorinya Si Anya ini Kata Dr. Rosaline Aku rasa Dia tidak menepati Janjinya Kata Dr. Watts Kecuali Kata Dr. Rosaline Kecuali apa Kata Dr. Watts Lah lupakan saja Kata Dr. Rosaline Hey Itu adalah lagu Yang sama Yang dimainkan Bocil-bocil Saat kita pergi Ke rumah ini Pertama kali Iya deh Kayaknya ya Kayaknya si Si John ini Mengajarkan lagu ini Kepada bocil-bocil Kamu tau apa Mungkin Aku terlalu cowok Buat ini Udah lah Ini terlalu feminim Aku sudah mendapatkan Memori linknya Kamu mau pergi dari sini Dan melihat-lihat Atau langsung pergi Coba Gue mungkin Explore dikit Menikmati sedikit Don't you miss the days When memory audio To MP6 Confession was legal Wah Udah ada MP6 guys Udah bukan MP4 MP6 Aduh banyaknya spoiler lagi Oh kita bisa keliling Oh harus keliling dulu guys ya Cari memory lagi Cari memory lagi guys Hati-hati sama Johnny Johnny pembunuhnya Jan-Jan guys ya Lagunya bagus banget sih Cantik banget lagunya guys MP8 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 Oh senjata bro Senjata kah? Game gini aja Dapet feelnya Iya dong Gue nyari memory Memory dulu ya Memory gaming dulu guys Uh mendapat note For river Bentar guys Kita lihat dulu guys Bentar mau lihat Itu apa sih note-nya Lagu kah? Oh ini lagu guys Lagu yang dibikin oleh Johnny Untuk istrinya yang meninggal Alright Let's go guys Kita akan ke bawah Gue penasaran Satu memory lagi mungkin Yang bisa gue akses Sebelum mudahan ya Satu Uh siapa itu Ada cowok ganteng di bawah Nicholas Siapa lagi nih? Hey udah gue bilang Tidak mungkin Kata Nicholas Maksud lo apa Kata John Ada orang baru lagi guys Lihat kita John We aren't exactly Kita Sudah ada di usia Yang tidak Ideal untuk Memainkan piano Dan menggerakkan piano Apa sih? Kamu tau? Jika ini terlalu berat Buatmu Aku akan membayar Profesional untuk Melakukan ini Kata Nicholas Aku tidak bisa Membantumu untuk Menyimpan rumah itu Untukmu Jadi ini yang bisa Setidaknya kulakukan Kata Nicholas Siapa lagi Nicholas Siapa lagi Nicholas guys Banyak karakternya Rupanya ya Banyak karakternya guys Itu pianonya dipindahin Ke John ke kamar river Oh piano yang di atas tadi Oke memorinya udah lengkap Sudah lengkap teman-teman Memorinya Berarti ada yang terbuka Harusnya di atas guys ya Coba kita cek disini guys Oh gak Ini ke atas dulu guys Dari tadi Iya ya dari tadi guys Oke sini coi Oh ini kah Pelatipusnya kah Buat akses memory selanjutnya Ngomong sama siapa guys Ntar pagi main game apa Nama gamenya Sleepy Good Night guys Klik bunga 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 Selamat tidur Semua yang mau tidur Oke kita ke memory selanjutnya Mundur lagi ke belakang Tapi sebelum itu Kita harus selesaikan puzzle-puzzle dulu ya Dan puzzle-nya adalah bunga guys Oke Alright Alright Oke siap Hmm Ah ah Langsung kelar guys Easy banget guys ya Hitungan 30 detik coy Tetapin judul OBS Bisa so ya Kamu utak atik Bisa kok pasti Oke Memory sebelumnya lagi ya Oke Belum memory bocilnya temen-temen Masih belum memory bocil Akhirnya kamu nongol juga Kata Dr. Watts Kita coba ke bawah dikit ya Kita coba ke bawah dikit guys Masih penasaran Gue entah kenapa Gue Rumahnya belum jadi coy Hey look Apa yang kita punya disini Rumahnya belum jadi guys Mau niat bikin sobaton Kayaknya enggak guys Saat aku pertama melihat jurang ini Aku pikir Tempat ini Tidak cukup Cukup berbahaya Untuk Tidak ada orang yang tinggal disini Rupanya ada orang yang tinggal disini guys Ya itu yang mereka Oh ni ni Si Johnny guys Johnny 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 guys Johnny Aduh siapa lagi tuh Ada perempuan di bawah Isabel Siapa lagi nih Isabel Wah Makin membingungkan Dan makin banyak karakternya temen-temen Oke Nick memanggil Dan aku Katanya Aku harus datang Aku membawakan kamu Pickled olive Dia bawain buah olive Buah zaitun Yang tadi kita lihat guys Di awal-awal ya Ini favoritmu kan Aku mendengar tentang river Oh ni kayaknya tetangga guys Isabel ni kayaknya tetangga ya Apakah dia akan baik-baik saja Apa kabar Baik Sakitnya sudah didiagnosa Dan sudah Stadium akhir Sayangnya Tapi Fortunatly Tapi cukup Cukup beruntung Tetap bisa ditangani Tapi tagian bilingnya Terlalu besar Dan terlalu mahal guys Kita tidak akan sanggup Untuk menyelesaikan rumah ini Isabel Kita pun tidak sanggup Untuk membayar Pengobatan Si River Aku cukup tenang Untuk mengetahui Kalau dia baik-baik saja Tapi Kamu tidak tahu Betapa berharganya Tempat ini untuk dia Dia akan sangat sakit hati Kalau rumahnya Tidak jadi mungkin ya Kata Isabel Baiklah aku akan membantu Tapi Ted dan aku pun Sudah kesulitan Semenjak Market crash Semenjak pasar jualan Jatuh ya Mungkin ini lagi masa-masa sulit guys Jadi pasar jatuh juga guys Jadi lagi miskin semua Lagi sulit semua guys Jadi apa yang akan kamu lakukan sekarang Kata Isabel Aku akan Berbohong PPKM ya Kurang lebih kayak PPKM guys Benar guys PPKM guys Aku akan Bilang ke dia Kalau kita akan melalui Kesulitan ini Aku akan bilang ke dia Bahwa Badai pasti berlalu Aku akan bilang ke dia Kalau kita sanggup Membayar semuanya Aku tidak mau Dia melakukan hal-hal yang gila Kamu harusnya gak bohong ke dia Kata Isabel Kamu tidak mengerti Isabel Jika dia tahu Aku tidak yakin Apa yang akan dia pilih Lalu bagaimana Kata Isabel Jika dia memilih Untuk tidak Tuh If she choose not to save herself For the sake of Oh Oh ngerti gue guys Jika dia lebih memilih Untuk tidak menyelamatkan dirinya Dan lebih memilih Untuk menyelamatkan tempat ini Biarkan saja begitu Kata Isabel Oh gue ngerti guys Jadi Isabel ini guys Dia sakit Dan ya Kalian menangkap di episode sebelumnya kan guys Dia sakit Dan dia gak mau Biaya pengobatannya tuh Jadi Bikin pembangunan rumah ini Mangkir guys Dia lebih memilih Mengorbankan diri dia Asalkan rumah ini Jadi guys Sesayang itu dia Terhadap rumah ini Itu yang masih menjadi misteri ya Jadi ada beberapa misteri Yang harus kita pecahkan teman-teman Misteri kenapa Johnny ingin ke bulan Gimana caranya kita tahu Kita harus menggali lagi Ke istrinya River Yang kenapa si River ini Pengen banget Membangun rumah ini ya Ini kenapa lagunya berbeda ya Setelah bertahun-tahun Aku tidak boleh Lagi Selfish Aku tidak boleh lagi egois Aku tidak mau Sendirian Isabel Aku tidak akan membiarkan dia mati Itu namanya sombong Kata Isabel Aku gak peduli Kemana kamu akan pergi Kata Isabel Aku akan pergi Mengambil sesuatu Di jurang Lalu membawa kembalinya Membawa sesuatu itu Kepada dia Setidaknya gue bisa Memberikan dia kejamanan Itu tidak membuat lo Melakukan hal-hal yang Lebih baik Aku mencintaimu Oh gak Nick Mau memberikan ini Kepadamu Kata Isabel Aku kira Isabel Jatuh cinta juga guys Kepada Kepada si ini ya Si Johnny Dia bilang Semuanya akan baik-baik saja Ini siapa lagi cu Enggak Gak akan baik-baik saja Jangan gue transit Lu Bang Brando Itu siapa lagi sih Ini banyak banget Karakternya guys Jadi enter dong Iya jangan sampai jadi enter guys Oke Kepo gue guys Kepo guys Gue kepo Ini apa guys Ada sesuatu disitu Aduh boleh deh Satu memori lagi deh guys ya Satu memori lagi Setuju gak guys Sebelum udahan guys Penasaran gue guys Bikin penasaran terus loh Satu memori lagi Setuju gak guys Kita akses Satu memori lagi temen-temen Setuju gak Sebelum udahan guys Oh dapet dua memori Langsung Bisa gak gue kesana I cannot Cannot go there bro Satu memori Memori lagi lah Untuk penikmat game story guys Penasaran gue guys Enter Nanggung satu memori lagi ya Nanggung satu memori lagi Bener Tunggu ada yang belum nih Ada yang belum nih Kita harus memori Memori akses dulu nih guys Oh itu dia Mobilnya memori ya Bunga ini memori kah Bunga ini memori kah Oh bukan guys Satu memori lagi guys Di mobil pickup ada memori Udah sapi Memori pickup terus Apa lagi ya Ada lagi memori Cek DM Kata SOY Oke ntar ku cek Aduh DM ku jujur Banyak banget guys Tapi nanti ku cek ya Semoga bisa Ini guys Semoga dapet ya Pohon Udah gak ada RPG klasik Akhirnya gue gak tau nih Game bisa dikategorikan RPG Bisa sih kayaknya Eh dimana lagi ya Satu memori ya Oh ya ada Sandy guys Kok Sandy gak moderator disini ya Cipon ini kah memorinya Oh bukan disini guys Bukan disitu guys Terima kasih buat nemenin tidur Iya guys ini game cocok Buat nemenin tidur ya Eh ada yang tau gak Satu memori lagi mana guys Yang tengah nih Cari apa bang Iya Dragon Ball Dragon Ball Dragon Ball coy Cari Dragon Ball dulu guys Satu lagi guys Di danau Di kolam Ada yang bilang di kolam Nah ada di kolam Harus kesitu Aduh gue udah disitu lagi Gak bisa lari lagi mereka Mereka tak bisa lari guys Di Johnny Udah gue udah ke Johnny tadi Apa yang belum diakses memorinya Ini kah rumah ini kali Oh di rumah guys Di dalam rumah temen-temen Atau memori lagi di rumah Oke langsung aja deh Itu tuh Pickle ya Olive Olive pickle Acar Acar olive Nah satu Dua Tiga Empat Oke nice Pecak acanya Langsung kita prepare Puzzle lagi seperti biasa Oke satu memori lagi deh Gue coba akses satu memori lagi guys Ini acar pickle ya Uh makin ribet ya puzzle nya Hmm Sebentar Wait a minute Wait ya Aduh udah bener tadi cong Udah bener tadi guys Nice Nice banget Easy peasy lemon squeezy Ini game tentang apa Tentang Mengakses masa lalu orang guys Yes Langsung kita activate Dan satu memori lagi Sebelum menutup streaming ini temen-temen ya Penasaran gue Satu memori lagi guys Mundur lagi Johnny nya semakin muda temen-temen Ada karakter-karakter yang sebelumnya ya Ada Nicholas ya Ah jadi kalian bener-bener mau melakukan itu ya Kata Nicholas River River nya masih sehat guys River nya belum sakit Jadi John nya John nya masih ceria John nya masih ceria guys Iyalah Konstruksinya akan dimulai beberapa bulan lagi Kata John Hah Memang melelahkan Tapi kita sudah bagi dua Pembayarannya Tapi dengan keuangan yang teratur Kita pasti bisa Kata John Masih hidup River nya guys Belum sakit Hah Menyenangkan sekali Akhirnya rumah impian kalian Bisa jadi Kata Isabel Bener kan dua orang ini tetangga guys Kalian baru saja merayakan pernikahan Di Mercosur Dekat rumah kalian bertahun-tahun lalu kan Iko sedia So sweet ya Enggak itu aja Nicholas Kita ada banyak histori Di tempat itu Ya kan River Lagunya ceria guys ya Ini masih Guys lama-lama kita jadi tau guys Kita jadi tau Rupanya dulu mereka orang sehat guys Gue jadi keinget guys Orang-orang yang sakit mungkin Yang sekarang kritis Yang sekarat mungkin karena covid Atau karena sakit apapun teman-teman ya Sebelumnya mereka orang yang ceria guys Sama seperti kita coy Sebelumnya pasti mereka Bahagia Punya mimpi Punya impian Punya harapan Seperti Ya contohnya Seperti si Johnny dan River ini ya Tapi yang namanya nasib Udah ditentukan Tuhan guys Terkadang mimpi-mimpi kita itu guys Terhentikan oleh ya Antalah penyakit Atau kecelakaan Atau situasi-situasi yang tidak mendukung Teman-teman Gak ada yang tau guys ya Nasib seseorang guys ya Gue jadi terharu guys ya Gue jadi agak sedih juga sih Jujur Melihat orang-orang yang mimpi dan impian Harapannya direngut guys Gara-gara takdir Yang tidak Tidak seingin Dengan Keinginan mereka gitu guys ya Tapi ya gimana lagi Namanya juga jalan Tuhan sudah seperti itu Oke kita lanjut guys ya Oke Cheers Congratulation Buat kalian berdua Kalian adalah teman-teman baikku Terima kasih sudah mendukungku dan istriku Cheers Oke aku bakal kembali Aku mau menghirup udara segar di luar Aku juga kata River Oh mereka berdua mau ngerumbi guys Ngerumbi cewek Hah kawanku Sudah lama kita tidak nongkrong berdua begini ya Hah Iya juga ya Kita sudah berkelanok di beberapa kota kira-kira ini Kata John River Kok dia diam-diam aja akhir-akhir ini Kata Nicholas Dia sebenarnya sangat banyak bacet Kalau di rumah Apalagi kalau sama Isabel Kata John Aku rasa dia masih belum terlalu kenal kamu Nicholas Hah Aku jadi orang jahatnya disini Kata Nicholas Oh hey Kok lagunya jadi gini Apakah kamu bilang ke River Sesuatu yang waktu itu Yes aku bilang kata John Jadi bagaimana menurut River Kata Kata si Nicholas Untuk sebagian hal Dia bisa menerimanya Tapi ada beberapa hal yang mengganggu ku Menjak kejadian itu Dia jadi suka membuat Gue merinding co Dia jadi suka membuat Origami kelinci Origami kelinci kata Nicholas Yes Yes Dan dia membuat banyak origami kelinci Hah Aku juga dulu sering sih membuat origami Untuk anakku Apa yang salah dengan itu Kata Nicholas Nggak 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 Gimber ini gue co Nicholas ini berbeda Tidak seperti itu Dia Melakukan Dia Hanya melakukan Hal itu Siang dan malam Melipat kertas origami kelinci Sekarang rumah kita dipenuhi oleh Origami kelinci Tunggu tunggu Kata Nicholas Apakah Isabel bilang sesuatu Tentang kondisi River Yes Tapi gue merasa Ada hal yang aneh Kata John Saat aku menanyakan dia tentang itu Dia tidak pernah menjawab Malahan Dia Menunjukkan tatapan Yang menjauh Seperti Dia menunjukkan Dia ingin sesuatu dariku Kata John Dan yang paling aneh adalah Aku merasa Seperti ada yang harus Kuberikan juga ke dia Kamu udah nanya Isabel belum Kata Nicholas Nicholas makin panik Ya gue udah nanya Isabel juga Sebagai teman baiknya River Tapi gue nggak dapat jawaban apa-apa Terusnya gue nggak bertanya kebanyakan Tapi aku akan memberitahumu sesuatu Kata Nicholas Aku tahu dan kenal kamu Sebagai sahabatku Semenjak kita SMA Dan aku tahu Kamu orangnya Sangat overthinking Mungkin itu Imajinasimu doang Kamu terlalu kerja keras Akhir-akhirnya Sehingga kecapean Biasanya saat ada orang yang bilang seperti itu Sesuatu yang buruk akan terjadi Kata John Tapi Aku akan Mempertimbangkan itu Kamu mungkin benar Mungkin Aku selalu benar John Kata Nicholas Tunggu dulu Oke kita kembali ke dokter-dokter ini ya Dokter-dokter yang dari tadi jadi nyamuk guys Tunggu dulu Jadi bahkan dia sendiri pun nggak tahu Apa yang terjadi dengan origami kelinci ini Ah udah lupakanlah dengan origami kelinci itu Kata dokter Rosaline Kita punya masalah yang lebih besar Untuk bisa mengakses memorinya lebih jauh Kita nggak ada mementos disini Ah jangan khawatir Aku mungkin bisa menarik dari dia Menarik mementos apa Menarik memori ya Oke oke Aku bakal nanya ke bartender lo guys Jadi serem ya Jadi serem guys ya Satu memori lagi kali guys Bahkan si John pun John yang sudah lebih muda Tidak tahu guys Kelinci-kelinci horror itu gunanya apa guys Tujuannya kita mau menggali informasi Johnnya pun nggak tahu tentang si River ini Jadi horror cuy Satu memori lagi kah Kita coba akses satu memori lagi Setuju nggak guys Pesugihan kah itu Kelinci-kelinci itu Aduh nggak ada memori Oh ya bartender Ngomong sama bartender guys Oke Hei misalkan aku ambilkan sesuatu Hei kamu bisa ambilkan botol olivik Oke ini basa-basi guys ya Ini mungkin gue percepat aja guys Ini kayaknya ini Intermeso Intermeso guys Intermeso doang guys ini guys ya Kalian bisa translatin sendiri guys ya Cek kondisinya John Kayaknya nggak perlu lagi deh Emang perlu kah? Memori? Gue nggak dapat memori guys Dapet kah? Oh dapet-dapet Nice Satu memori Tunggu-tunggu Kondisi jantung John Aman kok Masih satu ala Fiat guys Apalagi ya memori yang bisa aku ambil Oh Oh ini guys Olive-nya guys Yes dapet-dapet Dapet guys Mind if I join you? Sure Why don't you grab a seat? Oke kita diajak minum barang guys Evah Wah nggak boleh nih guys Nggak boleh loh Mereka ngacak-ngacak begini loh Loh Oke mereka minum barang Si Dr. Watt ikut minum-minum barang ya Oke akhirnya mereka minum-minum barang Nongkrong barang Si Dr. Watt seharusnya dia ikut nongkrong barang Sama memori masa lalunya guys Mereka berbincang-bincang Masih ada dua botol yang tersisa Oke dapet memori lagi Mereka masih bercurat-curat Tidak ada percakapan yang cukup penting Oke dapet memori lagi Oke masih bertanya-tanya Masih curat-curatan Tidak ada percakapan yang cukup penting Awas multiverse bisa terjadi guys Kalau di Loki apa namanya guys Yang cabang-cabang timeline Apa namanya ada istilahnya guys Oh ada surat lah ini kayaknya penting Surat ini mungkin penting guys Apa ini Finally dear lord Apa gimana olivenya Nil Itu olivenya maksudnya buah ya Oke guys ada surat guys Oh itu memori Itu memori guys Memori guys Oke memorinya cukup gampang disini ya Hei kamu beraninya Jangan khawatir udah tenang santai Oke guys kita percayain memori guys Full smash Dia banyak referensi ini ya Referensi superhero gitu ya Let's go kita akses memori ini guys Kita liat kita bakal mundur sejauh mana Iya paradoks bukan Nexus 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 event Kata Ale betul Oke Lah Ini kan gampang Loh Oh gak bisa Oh iya 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 Ini puzzlenya gue setel dulu guys ya Sebentar ya Oke Oke Easy peasy Lemon squeezy Oh gak Gimana Oh gak guys Salah gue guys Maaf guys Oke 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 Paham Aduh udah gak jago lagi gue guys Jadi cupu guys All right All right Oke nice Banget Oke Ini memori terakhir ya Mungkin ada story yang asik-asik guys Dari memori terakhir ini Bima dari Jatang Halo Bima dari Jatang Oke Kita ke merk usuarnya ya Kita liat dimana sekarang Wow Johnny nya udah gak ubanan Oh guys Ini mungkin masa paling romantis guys Masa remaja Johnny dan juga river Temen-temen ya Masih lama misteri platipusnya Serius Dan Waduh kita diatas Hei kamu bukan Australian Cricket itu maksudnya Australian ya Ah bodo amat Gue punya 20 bilion nanometer Of Gue ada diatas Yaudah lompat aja Lo gak bakal terluka disini Ah lu bercanda Gue gak mungkin terbang ke bawah Wah didorong guys Lompat guys Tenang aja guys Mereka cuma memori ya Mereka gak bakal mati guys Mereka tidak akan mati temen-temen Ada Cici Kimi ya Cici Kimi lagi nonton Seru banget guys Ini Masa remaja dia guys ya Masa remaja Johnny sama si River Please jangan kasih lagu romantis Please jangan kasih percakapan romantis Oke let's go Johnny Kenapa merkusuar ini terabaikan Oke suara Johnny nya udah berubah ya Suara Johnny nya udah agak berubah guys ya Suara Johnny nya remaja guys Hah Kayaknya Oh merkusuar ini si guys Merkusuar ini si coy Merkusuar ini dipanggilnya si guys Kayaknya merkusuar ini udah gak dibutuhkan lagi sayang Tidak lagi dibutuhkan katamu Maksud gue Sama kapal-kapal disini Suara Johnny nya udah berubah ya Kamu lo Jangan lo lah Masa sama pacar Lo gue gak lah Kamu tau gak sayang Dulu ada yang namanya GPS Sekarang maksudnya ada yang namanya GPS guys Hey River dengarkan aku sayang Tempat ini tentunya Berarti buatku juga Dan aku sudah berpikir Untuk situasi kita seperti ini Sepertinya akhir-akhirnya cukup stabil Jika kita menabung Dalam beberapa tahun kemudian Kita pasti bisa Membangun rumah Di bukit ini Dekat dengan merkusuar ini Ini bakal jadi mudah tenang Hah Kita bisa melihat merkusuar ini melalui jendela Kata River Oh River seneng banget guys River langsung seneng Hah Di pagi hari Di malam hari Aku akan selalu dekat dengan merkusuar ini Kata River Dan juga Kita bisa berjalan kesini setiap saat Ya kan sayang Merkusuar ini tidak akan sendiri lagi John Terima kasih John Aku bisa memperhatikan Merkusuar ini setiap hari Cok Yang satu sange 5 bulan Yang satu sange sama merkusuar guys Oke Sorry masalah suasana Lanjut lagi Yah Kita pasti bisa melakukan itu River Eh udah bang Lenwa guys Hah Bagus lah buat mereka Kata dokter Rosalin Hah Lu pasti bercanda Kata dokter Watts Lu inget gak apa yang terjadi Kata dokter Watts Ini seperti melihat kereta tabrakan Endingnya pasti Ujung-ujungnya bakal begitu Hal yang paling penting adalah Kita disini dan mereka bahagia Ayo kita bergerak Oke jadi kita sudah menemukan motif ya Kita menggali lagi guys Rumah ini dibikin atas Tabungannya si River Dan juga John Guys gue menemukan satu hal guys Guys gue menemukan satu hal guys Dari tadi mereka berdua si kampret ini guys Membilang Kalau merkusuar ini adalah She Atau her Ada yang satu arah Satu pemikiran dengan gue Ada yang satu arah Satu pemikiran dengan gue She Atau her Adalah perempuan guys Merkusuar ini adalah Yang dari tadi dibicarakan Di awal guys Ana Cabadila coy Merkusuar ini adalah Anya guys Dan kita belum menemukan jawaban Kenapa Anya Sangat sayang sekali Dan sangat suka sekali Dengan merkusuar ini coy Masih belum ketahuan guys Kalian pasti terkejut guys Nih bener kan Baru diomongin Baru diomongin guys They were referring to Selama ini kita kira Lighthouse Merkusuar adalah orang guys Surupanya Oke gue transitin Mereka selama ini Memanggil Merkusuar itu sebagai Anya kan Kayaknya iya deh Kata dokter Rosaline Ah dokter Rosaline sama dokter Watts Lambat kalian Kita Dari tadi udah menemukan jawaban itu Cepetan kita yang menemukan jawaban itu guys Lalu River Dia Menolak perawatannya Untuk Kepentingan dari Si Anya Atau si Merkusuar itu Apakah itu agak ekstrim Dan agak Freak Kata dokter Watts Gue udah melihat banyak hal aneh Di dunia ini Tapi jelas Fetis Merkusuar itu sangat aneh Kata dokter Rosaline Hah Menurut gue juga gila Aneh banget sih Si River Ah lagi pula itu bukan urusan kita Kata dokter Rosaline Dia bukan klien kita Klien kita John ya Johnny Tapi untuk membantu si Johnny guys Kita harus menemukan jawaban dari Anya guys Secara tidak langsung guys Ini detektif-detektifan coy Mereka salah Dua dokter ini salah guys Secara tidak langsung Kita harus meneliti Anya guys Karena Semua jawaban Dari keanehan Johnny Semua jawaban Kenapa Johnny ingin kebulan Ada di Anya Eh di River guys Sorry di River Di River dan di Anya Pokoknya di dua nama-nama ini lah River dan Anya guys Satu lagi kali guys ya Seru loh Seru guys Satu Memori lagi kali ya Mungkin Masa-masa pacaran Ini kan mereka udah pacaran Udah mau nikah guys Atau mungkin udah menikah Mungkin saat mereka menikah Kita bisa menggali sesuatu yang lebih mungkin Tapi kayaknya cukup Sampai disini guys Sudah jam tiga guys Gue takut main game-game gini Di jam tiga Ada sesuatu yang terjadi guys ya Kita save dulu temen-temen ya Gue akan save disini temen-temen Sudah bisa di save Dan ya Kalian bisa menikmati Lantunan lagu yang indah Di game To the moon ini temen-temen ya Sambil kita absen dikit ya Karena dari tadi gue jarang sekali baca chat guys Jadi kita sebut nama aja guys ya Untuk menebus guys Gara-gara gue terlalu fokus ke story-nya temen-temen ya So Thank you buat temen-temen yang sudah menemani gue Di game-game story seperti ini Sudah lama tidak Main game-game story dan fokus ke cerita Kita kembali lagi ke siang hari Kalau gue live Kita main game bocil lagi Dan menjadi badut Menjadi mode bocil Kita lanjutin lagi To the moon Dan menggali informasi Tentang Anya River Dan masa lalu Johnny Di next episode Oke thank you buat temen-temen yang sudah nonton Thank you buat temen-temen yang sudah like Cya dan subscribe Sampai jumpa Di game berikutnya Dan juga Ya kita sebut nama guys Yang ketik Gak usah ketik apa-apa guys Yang ketik goodnight aja guys ya Baru datang Oke baru datang Welcome yang baru datang Nonton replay yang telat ya Bagus banget nih story-nya guys I like the music men Dan banyak temen-temen kreator juga Ada Bang Lenwa Bang Livander Kakak Kimi Nonton juga menikmati story-nya guys Gue senang membawakan pembawaan seperti ini coy Seru men Game-nya bagus Pantes aja overwhelming positive this team ya Ditunggu part 2-nya ya Thank you ada Sandi Ada MJ Jaka Rika Chan Muhammad Zidan Zidan Aprilia Anzen Muhammad Hadib Olay Rensomnia Asriel Deva Vladimir Ada Dean Ibnu juga Ada Jeffrey Dikta Yudhis Tiragali Eli Visya Dewi Kurnia Regan Bocil 10 Ada Vanguard Ada Isvan Aulia Wiwi Rabil Amat Lagunya cantik banget sih Indah banget lagunya guys Ada Netijen Ada Mahasiswa Kedokteran Ada Muhammad Hudda 20 Rayhan Fadil Syarul Ji Handan Doge To The Moon Doge To The Moon Cok namanya Ada Prince April Marwan April Bimo Karsa Wayu Thank you Cici Kim Thank you Kim Sudah mampir ya Lanjut besok lagi Seru nih Torinya Kangen banget main game-game gini Kayak Suikoden guys Ada Sandi Agesvian Muhammad Nila 30 Arkusa Raka Hakie Muhammad Verza Reza Lutfi Atta David Arindis Keking Naval Wida Merinia Thank you Thank you der Dan nonton Rizky Pratama Swap Gaming Saiful Jamal James Adip Prasetyo Erza Samsudin Cintiakya Flow Bastian 50 saja Kalau di jam bocil Langsung 100 guys Kalau ini 50 saja Cukup Oke thank you semuanya Sampai jumpa di episode selanjutnya Brando Indah Signing out Have a good night semua Bye-bye Bye-bye Enak banget coy Bye-bye